Mungkin saya ke Pak Kudri, kalau kita lihat dari data tadi saja, dua yang paling kecil, dua belas yang paling besar. Kalau kita bandingkan dengan negara yang memang beda falsafanya negara komunis Cina, sampai hukuman mati, apakah harus seperti itu? Supaya kapok, nggak nambah lagi daftar menteri tersangkut korupsi, bagaimana Pak Kudri? Undang-undang kita nggak memungkinkan, kecuali bahwa perkara itu dalam kenaan bencana. Dalam kenaan bencana bisa dihukum mati, kalau nggak dia maksimum 20 tahun. Tapi begini, ini topik malam kita kan dibilang, apakah mungkin ini akan terulang lagi menteri? Saya bilang pasti akan terulang lagi. Karena? Karena saya bilang ya, budayanya saya kira ya. Jadi kan kalau kita melihat ini analisa hukum, kita bisa lihat analisa dari substansinya, perundang-undangannya, atau kita melihat strukturnya, jadi lembaga-lembaga hukum, atau yang ketiga itu mengenai budayanya. Budayanya itu bagaimana aparat hukum itu menerapkan peraturan. Saya kira kalau dari sudut substansi mati ini, sehingga perundang-undangan kita sudah cukup. Mungkin akan ditambahkan lagi nanti ada perampasan aset. Kita udah, jangan-jangan ini, kita udah inflasi peraturan nih. Sekarang mengenai strukturnya, lembaganya udah komplit. Bahkan ditambahinnya lembaganya Mas Yudi dulu. Iya kan? Ya dulu ya. Apa yang kurang sekarang? Kita punya, apa namanya, Inspetor General, BPK, BPKP, semua komplit. Sekarang masalahnya itu adalah mengenai kulturnya. Budaya dari orang yang menerapkan hukumnya. Ini yang diperbaikin. Tapi ini, ya Caca, ini kan bukan khasnya pemerintah aja, eksekutif aja. Di mana-mana udah komplit, di eksekutif, judikatif, legislatif, udah komplit. Artinya secara sistem nasional, kita nih ada masalah sebenarnya. Masalahnya apa? Karena orang itu menganggap jabatan itu anugerah. Iya kan? Jabatan itu adalah untuk mendapatkan ini. Itu yang mesti kira, apa namanya, yang mesti dirubah. Yang di mental, semua. Jadi kita bagaimana ini? Kita gak bisa parsial. Ya jadi misalnya, kalau dibilang sistem kepartaian, sistem politik kita mahal. Kalau begitu pertanyaan buat apa? Kita ada demokrasi. Gak usah ada demokrasi, gak ada partai. Kalau pertanyaan itu. Tapi kan itu kita harus lalui. Gak mungkin kita gak melalui suatu mekanisme dalam demokrasi itu gak ada partai. Pasti ada gitu. Tapi kan yang sekarang yang dihukum, yang dihukum ini koruptor-koruptornya dari asalnya dari partai. Tapi kan kita tahu, ada potensi, ada menteri yang bukan berasal dari partai, tapi luar biasa ininya. Magnitude-nya 10 triliun mak kecil. Tapi masalahnya, ini ada deal. Walaupun dia bukan partai, ada deal. Dia dengan orang pemutus ini. Nah ini saya kira semua sistem yang dirubah yang ini ya, yang kita kedepankan gitu ya, itu mesti dirubah total. Ya dulu memang ekstrim, potong generasi. Potong satu generasi. Dibilang kalau generasi yang, ya ini nih, ini kan angkatannya beliau nih. Yang mengusung potong satu generasi. Dibilang kalau generasi yang kayak begini gak akan. Karena ini bukan sistemnya, budayanya. Ya kan, budayanya itu yang gak dirubah, ya akan begini terus. Oke, nanti saat lagi saya akan tanya kepada Prof. Hamdi Muluk, bahwa ini menambah daftar panjang Menteri Dede Parpol terlibat kasus korupsi. Yang jadi pertanyaan partainya, kok seakan-akan langsung gampang cuci tangan, bawa lagi-lagi ini oknum. Dan sekarang ini kan masanya kampanye ya, partai kembali lagi menjual visi musih yang paling bersih, padahal tahu Menterinya tersangkut kasus korupsi. Nanti Prof. Hamdi Muluk bisa juga untuk membahasnya. Apakah lagi-lagi jangan ada lagi setoran nama Menteri dari Parpol? Usah jadah berikut.